Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggambarkan interaksi guru dan siswa di Google Classroom. Baik, yang pertama tentu kita harus masuk ke Google Chrome. Kemudian tulis kelas. Nah, ini sudah ada. Classroom.google.com Kita tunggu. Nah, ini adalah akun Google Classroom untuk guru. Dan sekarang kita coba masuk ke akun Google Classroom untuk siswa. Untuk siswa saya menggunakan email yang berbeda. Email ini kita akan masuk ke Google Classroom untuk siswa. Kita ulangi. Nah, ini adalah akun Google Classroom untuk siswa. Dan ini adalah gurunya. Sementara yang ini adalah akun Google Classroom untuk guru. Nah, siswa ini berada di kelas 12 MIPA 1. Sementara gurunya juga di antara semua kelas ini mengajar di 12 MIPA 1. Nah, yang ini. Sekarang kita coba klik. Sebagai guru, kita masuk ke kelas 12 MIPA 1. Karena ini hanya kelas sampel. Di 12 MIPA 1 ini hanya ada satu siswa. Nah, ini. Hanya ada satu siswa. Sekarang kita masuk ke menu tugas atau kelas work. Nah, di sini kita coba buat tugas. Kita buat tugas. Kasih keterangan. Misalkan tugas gelombang bunyi. Kasih instruksinya. Satu. Misalkan view dan observasi konsep gelombang bunyi pada link YouTube yang diberikan. Misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, laporkan hasil pengamatanmu pada guru dengan membuat peta rangkuman materi. Di foto dan dikirim melalui Google Classroom. Oke. Katakan tugasnya seperti ini. Ini nilainya 100. Tidak ada batas toleransi waktu. Kita bisa kapan saja anak mengirim. Kemudian kita kasih again. Nah. Nah, ini ada tugas gelombang bunyi. Nah, ini kita simpan. Misalkan ke folder tugas. Kita tarik saja. Kita simpan dia. Nah, ini tugas yang baru kita buat. Nah, tugas ini sebagai guru dan dia nulis di 12 MIPA 1. Ini akan otomatis sampai di siswa. Kita cek di akun Google Classroom siswa. Nah, ini adalah siswa. Tadi kita menugaskan di 12 MIPA 1. Nah, kita lihat di sini. Ada keterangan. Denny P. Sikrohendi memposting tugas baru. Tugas gelombang bunyi. Ini bisa kita langsung view di sini. Nah, pada saat di view, itu langsung masuk ke menu seperti ini. Ini adalah tampilan di siswa. Katanya apa? Satu. View dan observasi konsep gelombang bunyi pada link YouTube yang diberikan. Dua. Laporkan hasil pengamatanmu pada guru dengan membuat peta rangkuman materi. Nah, siswa akan mengerjakan. Kalau dia bagus, memenuhi standar, maka nilainya 100. Nah, sebagai siswa bisa membalas. Terima kasih atas informasinya. Nah, ini kita kirim. Nah, kita cek di sini. Apakah ada komentar? Nah, sudah ada di sini tanda seperti ini. Ya, ada satu. Ini satu komentar. Kita lihat. Nah, ada. Jadi, siswanya menulis. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Jawab oleh gurunya. Misalkan, segera selesaikan. Segera selesaikan tugasnya. Oke. Kita kirim ke siswa. Jadi, ini bisa interaktif dikatakan. Nah, di sini ada keterangan. Satu. Seigen. Artinya, satu orang ditugaskan. Nol orang sudah mengerjakan. Kenapa hanya satu? Karena emang siswanya hanya satu. Nah, kemudian. Nah, ini sudah masuk. Di link sebagai siswa, ini sudah masuk. Kata gurunya, segera selesaikan tugasnya. Oke, bisa berlanjut chattingnya. Nah, katakan siswa ini sudah menyelesaikan tugas. Maka, selanjutnya adalah. Kita kirimkan. Kirimkan tugasnya. Kita cari. Misalkan tugasnya. Kita cari define. Pilih dari panggilan pekat. Misalkan tugasnya adalah yang ini. Atau yang ini. Misalkan kita kirim tugasnya ke gurunya. Kita ulipan. Kalau hanya satu, cukup. Langsung upload. Kalau lebih, tinggal tambahkan file lainnya. Karena hanya satu, langsung upload. Nah, kita tunggu. Proses upload. Nah, ini tugas Anda. Anda ditugaskan. Ini sedang upload. Nah, sudah selesai. Ini tugasnya. Maka, siswa ini akan menyerahkan. Kita serahkan. Atau bisa ditambahkan komentar pribadi. Pak, ini tugas saya. Mohon diperiksa. Kalau sudah, kita serahkan. Seperti layaknya interaksi saja. Diserahkan tugas. Kita serahkan. Ada konfirmasi. Ya, serahkan. Nah, kalau sudah diserahkan. Kita lihat. Sebagai guru. Bagaimana statusnya? Ah, statusnya langsung berubah. Kalau tadi di sini ditugaskan. Di sini 0. Sekarang, 1 tune in. Artinya, siswa sudah mengerjakan. Nah, bagaimana memberikan nilainya? Anda bisa klik ini. Kita ulangi. Anda bisa klik yang ini. View assignment. Kita lihat tugas. Nah, di sini ada satu siswa yang sudah mengerjakan. Di sebelah sini ada. Ini nama siswanya. Kemudian ini ada. Boleh juga di-click silahkan. Nah, di sini ada keterangan. Pak, ini tugas saya. Mohon diperiksa. Oke, misalkan. Kita tinggal lihat tugasnya. Kita klik tugasnya. Nah, ini misalkan tugasnya. Ini kan hanya contoh. Kalau siswanya banyak, ini tinggal klik-klik saja. Ada 30, di-click 1, berikan nilai. Nah, nilai diberikan di sini. Misalkan nilainya, karena tugasnya sesuai, nilainya 100. Tambahkan komentar di sini. Komentarnya adalah tugas Anda sudah sesuai dengan yang diharapkan, kata gurunya. Terima kasih, misalnya. Nah, kalau sudah. Jadi, di sini guru memberikan nilai 100. Ini dari 100. Kemudian juga memberikan komentar pribadi. Baru di-post. Kita posting. Nah, kalau sudah, kita X saja. Ini close. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah tampil nilainya adalah 100 dari 100. Kemudian di sini, komentarnya adalah oke. Nah, ini juga bisa di-edit. Andaikan tugas ini keliru memberikan nilai, editnya adalah, nah, di-kata kan bisa return. Kembalikan ke siswa. Contoh, kita return. Nah, kenapa di-kata kembalikan? Perbaiki, misalkan, soal nomor 5. Perbaiki jawaban soal nomor 5. Kita kembalikan dulu. Nah, kalau sudah di-kata kembalikan, kita akan masuk ke akun Google Classroom siswa. Nah, sekarang kita lihat. Ke siswa. Nah, di sini ada keterangannya. Kita coba. Masuk ke tugas kelas. Apakah ada? Nah, ini tadi tugas kembang-kembang bunyi. Kita lihat tugasnya. Apa kata gurunya? Oh, di sini ada keterang kirim ulang. Thank you. Terima kasih.